Intro Pemerintah Kota Mataram pagi tadi menyalurkan bantuan mesin perahu dengan bahan bakar gas kepada 200 orang nelayan kecil di kawasan Penghulu Agung, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bantuan itu merupakan program Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM yang bekerja sama dengan PT Pertamina Prasero dalam rangka konversi bahan bakar minyak BBM ke gas. Dalam sambutannya, Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kementerian karena telah memberikan bantuan tersebut kepada nelayan kecil di Mataram. Dijelaskan Ahyar bantuan tersebut untuk mengganti bahan bakar yang selama ini digunakan masyarakat. Dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Alat tersebut dapat menghemat biaya pengeluaran untuk membeli BBM, membantu pemerintah menghemat subsidi minyak dan ramah lingkungan. Ahyar meminta nelayan untuk memelihara bantuan yang telah diberikan, sekaligus mewanti-wanti para nelayan agar tidak menjual bantuan yang telah diberikan seperti yang kerap terjadi di wilayah lain. Yang ini adalah 200 paket bantuan kepada para nelayan kita untuk mengganti bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Jadi ini manfaatnya sangat besar. Ini pelihara dengan baik, bapak-bapak. Jadi kalau dikonversi, ini dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, wah banyak sekali manfaat. Bisa mengurangi biaya minyak. Sementara itu, staf khusus kementerian ESDM yang turut hadir dalam penyerahan bantuan mesin converter kit EDI Haryadi, mengungkapkan pemilihan LPG sebagai energi alternatif. Ialah karena telah dikenal oleh masyarakat, ramah lingkungan, dan energi mesin penggeraknya relatif sama dengan bahan bakar minyak. Tujuan dari program ini sendiri dirincikannya untuk memberikan akses lebih kepada masyarakat. Dampak yang lebih positif bagi ekonomi seperti penghematan untuk membantu ekonomi masyarakat menjadi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan. Ia pun berharap nelayan penerima dapat menata kehidupan ekonomi menjadi lebih baik. Ingat berdasarkan hasil testimoni yang telah dilakukan, satu tabung gas setara dengan 7 liter bensin sehingga nelayan dapat menghemat 30-50 ribu rupiah perharinya. Program yang mendukung diversifikasi energi. Seperti tadi sudah saya katakan oleh Pak Kuali. Pemilihan LPG, Equified to Trilogyas, sebagai energi alternatif, dapat digunakan oleh nelayan karena, satu, tidak dikenal masyarakat, dua, energi mesin penggerak yang menggunakan LPG, relatif sama dengan motor, dan yang lain. Tiga, ramah lingkungan. Lebih lanjut diketahui kriteria penerima bantuan mesin konverter kit ini, ialah nelayan diusulkan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di daerah. Memiliki kapal dengan ukuran lebih kecil atau sama dengan 5 gros stone, berbahan bakar bensin, daya mesin lebih kecil atau sama dengan 13 horsepower, menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan, belum pernah menerima bantuan sejenis dan memiliki kartun layan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Monola Anggi, KetTV Terima kasih telah menonton!